Pelaku penjuruan motor dan handphone milik pengundi kamar kos di Gendeng, Banyangi pada Jumat lalu akhirnya dibeku polisi. Petugas berhasil menangkap pelaku selang 3 jam setelah laporan kehilangan dibuat oleh korban. Keberhasilan aparat kepolisian ini tak lepas dari adanya sinyal handphone milik korban terdeteksi di wilayah Tanggul, Kabupaten, Jember. R.Y. 28 tahun pelaku dugaan penjuruan motor dan handphone milik pengundi kos di Jalan Krakatau, Desa Gendeng, Kulon, Kecamatan Gendeng, Banyangi Berni Salka akhirnya berhasil ditangkap polisi. Pria asal geluran Cierang, Kecamatan Banjar, Sari, Jami, Jawa Barat ini hanya bisa tertuduh lesu saat dikeladang polisi menuju ruang penyidikan. Unit Transkrim Polsai Gendeng berhasil menangkap pelaku selang 3 jam dari laporan yang dibuat korban. Keberadaannya terdeteksi dari sinyal handphone milik korban yang berada di wilayah Tanggul, Kabupaten, Jember. Kadit Transkrim Polsai Gendeng Ibda Dimas Tionugro mengatakan dari pengawakan pelaku kalau antara ia dan korban sudah saling kenal sebelumnya melalui media sosial. Sehingga ia mendatangi kamar kos korban dengan naik kereta api dari Jawa Barat. Saat korban tertidur pulas, pelaku kemudian mengambil motor dan handphone milik korban. Sementara pihak kepolisan masih mendalam hubungan korban dengan pelaku yang kini sudah ditetapkan menjadi tersangka. Kabupaten Yamis Jadi datang ke sini naik kereta Kemudian dijemput sama korban Karena setelah kita lakukan pemeriksaan ternyata kenal dengan korban Jadi modusnya dia menginap Modus awal ya sementara dia menginap Di kos-kosan korban Kemudian ketika korban terlelap, tidur Diambil lah Pada motor sama HPnya Korban dan pelaku ini kenal di media sosial atau seperti itu? Kenalnya di media sosial, di aplikasi Keterangan ketua korban juga menjelaskan seperti itu Berarti ini menjual modusnya kayak percintaan gitu ya? Ya Modusnya kayak percintaan gitu ya? Belum tahu masih kita dalami Seperti apa modusnya, apa cuman teman Atau gimana teman punya tujuan lain sebenarnya di sini Atau tujuannya untuk mencuri itu Karena pelaku diketahui sudah dua kali melakukan tindak pidana Yang pertama ada di Jawa Tengah Cuman modusnya rental dia Dia pinjam sepeda motor Dan dikembalikan, dibawa ke Jamis Sudah penanjalan hukuman 8 bulan dilapas Salah tiga Ancaman hukuman di sini? Ancaman hukuman Pasal yang diterapkan? Pasal yang diterapkan pasal di kanan gua Pencurian ke UAP Ancaman hukuman Dua tahun Selain mengembangkan pelaku Polisi turut mengembangkan pula Barang bukti berupa Satu unit motor hendapi Dan handphone Samsung Galaxy A15 Warna biru milik korban Guna proses pemeriksaan lebih lanjut Tersangka kini ditahan di Mapol Second Tank Dari Banyai, Jawa Timur Eko Perwanto, Nasional TV melaporkan